Salam hormat, sukses selalu untuk kita semua Semoga saudara-saudaraku dimanapun berada Selalu mendapatkan keberkahan rahmat dan hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa Dan bagi yang masih berpuasa, semoga sampai di bulan lebaran Dan semoga bagi yang berpuasa pula Tetap mendapatkan keberkahan Tetap mendapatkan rahmatnya Ya mau ngomong apa Yang jelas tidak ada yang harus diomongin Cuma ini lagi nongkrong Nongkrong tapi bekerja Bekerja tapi sambil nongkrong Gimana lagi Nah itu aktivitas rutin Yang seharusnya dilaksanakan besok Tapi hari ini Terpaksa aku harus gedir Harus datang karena kan Ada telpon untuk Datang gitu ya Terpaksa Harus datang juga Karena ini kan sudah tanggung jawab Dalam satu ikatan gitu Dan kebetulan hari ini Saya nongkrong di Grand Haven Tepatnya di Medain Surabaya Tuh Nah kalau kita mau ngomong-ngomong Tapi ngomongin apa gitu loh Yang terpenting Untuk saudara-saudara ku dimanapun berada Baik Yang saat ini Lagi di luar negeri Atau Di seluruh Nusantara khususnya juga Mari Dalam Apa Dalam Menjalani Atau Membangun Aktivitas sebagai seorang Youtuber Itu Harus betul-betul Didasari dengan keyakinan Keikhlasan hati Jangan sampai kita Memaksa diri Itu Karena kalau Kita memaksa diri Jatuhnya nanti Tidak akan Membuahkan hasil yang memuaskan Kalau menurut aku sih Lebih baik kita mengikuti Arusnya saja Seperti air mengalir Itu Kita pelan-pelan Sedikit demi Sedikit Nantinya akan menjadi Bukit Itu Itu ya Jangan Terlalu Anulah Jangan terlalu Apa Aku harus begini Aku harus begini Tidak usah seperti itu Kita berjalan saja Berjalan Mengikuti step demi step Kita Pada dasarnya Kayak gini Aku ingat Ingat pesan dari seorang Guru saya Guru saya Guru waktu masih SMP Itu kalau tidak salah Jangan Jangan melangkah ke seribu Kalau yang satu saja Itu belum dilakukan Jangan kamu naik ke tangga dua Kalau tangga satu Belum bisa kamu naiki Nah itu Jadi Hal seperti itu Kata-kata seperti itu Tetap aku pegang Dengan baik-baik Sampai sekarang Makanya aku kalau mau berjalan Yaudah berjalan saja Orang bilang Orang bilang Ada yang Katakan ada yang bilang gini Wah Mas Yus itu kalau jalan Kayak keong Biarin saja Keong Walaupun lambat Juga akan nyampe Tempat tujuannya Tapi untuk apa Kalau kita nantinya Sukses Dengan cara Langsung naik daun Ya akhirnya Jatuhnya langsung Jadi kita ikuti Caranya saja Step demi step Pelan-pelan Yang penting Yang penting pasti Akan tetapi Semua itu Dengan hati Ikhlas Gitu Ya gitu saja Terima kasih Gak kok Bisa panjang lebar Takutnya nanti Ada yang Nelpon lagi nih Gitu Ya salam saja Sukses untuk Kita semua Maaf Bila ada kata yang Tidak berkenan Saya pribadi Mohon maaf Salam hormat Selalu Untuk kita semua Dan untuk kalian Jangan lupa Tetap semangat Hidup Itu penuh perjuangan Karena itu Perjuangan harus Dihidupkan Oke Oke Selamat menikmati Selamat menikmati